yuk kita ikuti cara upgrade STB Tanganaka sangat mudah sekali bos monggo di simak perlunya upgrade untuk setup work itu di fitur YouTube coba kita cek untuk fitur YouTube antara 1041 dengan 1051 seperti biasa untuk koneksi Wi-Fi atau jaringan karena YouTube ini yang jelas di setup work itu membutuhkan jaringan saya ulangi kembali bahwasannya itu yang pasti harus siapkan dulu untuk dongle Wifi nya agar dia bisa koneksi ke STB ke Wifi setelah tertancap di unitnya jangan lupa untuk kita klik menu kanan 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 ini kita cek informasi sistemnya sudah yang terbaru V1.00.051 bulan November 2021 kanan fokus kita fokus ke YouTube nya yang pertama kita klik konfigurasi jaringan kita klik OK nah kita aktifkan untuk Wifi manajemen manajer Wifi nya oke nah yang tadi berhubung sudah saya koneksikan dengan HP Oppo A337 kita klik OK apakah anda memutuskan atau menghubungkan ya saya menghubungkan yang tadi sudah terhubung kemudian saya kita lihat untuk aplikasi film online nah disini disitu ada YouTube kita klik kita klik lagi seberapa cepatnya daripada wah ternyata benar untuk loadingnya lebih cepat versi 1.0051 dibandingkan dengan versi 1.041 disinilah pentingnya suatu set of box untuk selalu di upgrade dengan pembaruan software terbaru jadi seakan-akan software apa set of box apapun pasti diperlukan untuk upgrade upgrade software nya jadi biar ngikuti untuk fitur-fitur terbaru dan kemudian akses lebih gampang kan yang untuk YouTube nya dibandingkan dengan 1.041 lebih cepat untuk 1.051 yang terbaru coba kita klik lain nah jadi enggak begitu buffering inilah diperlukan upgrade jadi hasilnya untuk fitur-fitur YouTube dan lainnya selalu lebih cepat versi yang terbaru semoga ini manfaat dan langkah-langkah untuk upgrade nya akan kita ulas setelah ini dan jangan sampai ketinggalan untuk langkah step-by-step dan jangan lupa pesan saya untuk beli produk set of box yang berasai dan berizin postal nah ini YouTube nya tanpa buffering kita mulai untuk langkah-langkah upgrade nya step-by-step Halo sobat semua pada sempatan kali ini kami akan melakukan upgrade set of box tanaka body plastik body plastik ini menggunakan RAM 8 MB dan sudah SNI pastinya kenapa demikian kami akan melakukan upgrade jadi setiap set of box pasti ada pembaharuan sistem operasional atau software nya yang perlu kita siapkan adalah set of box nya itu sendiri yang pertama langkah berikutnya kita cek dulu menu versinya versi software nya kita klik menu kanan 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 nah kita mas cek dulu untuk informasi sistem nah ini ID STB DTR 252 dengan versi software nya dengan versi software nya V1.0.41 versi hardware 5 dengan waktu tanggal pembuatan Agustus 2021 versi loader ID V1.0.005 nah ini yang versi lama kita akan lakukan upgrade dengan versi yang terbaru adalah V1.0.0.51 nah kita sudah mengetahui untuk versi software yang lama maka langkah berikutnya adalah siapkan file yang ada di di plus disk sekaligus plus disk nya ini kita tancapkan pada USB port yang ada di belakangnya sini sebentar ini kelihatan kan penyimpanan USB terhubung lalu kami lakukan kembali untuk masuk ke menu nah disitu ada peningkatan USB kita klik OK nah ini cari file mana file yang ada di plastik tadi ini saya namakan untuk berkasnya 12.1.1.1.1 ini kita mulai klik OK mulai Anda yakin melakukan flash kita pilih ya biarkan jalan yang lama versi 1.0.41 kita tingkatkan ke versi 1.0.51 nah disini untuk apa untuk upgrade untuk kemudian fitur-fitur yang lain termasuk meningkatkan kinerja YouTube ITV dan lain-lain kalau favor mask dengan siaran set-top box atau digitalnya saya rasa untuk versi lama dengan versi baru tidak ada perbedaan cuma perbedaannya di fitur YouTube dan IPTV kita tunggu peningkatan set-top box sukses oke tunggu sampai booting dan ingat saat kita melakukan upgrade atau flash ulang ini jangan sampai mati listrik akibatnya kenapa dia bisa jadi kedip-kedip atau gagal booting oke kita sekalian ulang lagi ini antannya di mana tadi lepas antannya tadi lepas seperti biasa lalu dan sekalian ulang mohon maaf konektarnya konektarnya antannya lepas jadi kalau kita flash ini seakan-akan dia seperti baru sebelum ada scanning dan segalanya termasuk channelnya pun juga belum ada ya nah kita scan ulang lagi oke 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 kita tunggu scanning lagi jadi walaupun tadi sudah ada channelnya sudah di scan kalau kita flash dia akan hilang sendirinya sesuai dengan format atau file yang terbaru kita tunggu kosong scanning apakah sudah ada perubahan untuk versinya versi software yang sebelumnya versi 1.0.041 oke ini di ngawi timur tempatnya di kedua mendapatkan 17 channel kita exit apakah anda keluar dari ponsel ya oke dapat 17 channel nah kita cek menu yang tadi menu informasi sistem yang tadinya versi software V1.0.041 yang terbaru ini adalah V1.0.0.051 dan versi hardware nya versi 5 dan waktu tanggal upgrade nya upgrade sesuai dengan file software software tadi itu di bulan November 2021 kita exit lah ini sudah sukses untuk langkah kita mengupgrade set of work tanaka bodi plastik dengan RAM 8 MB jadi tujuan untuk upgrade ini untuk meningkatkan fitur-fitur dari set of work isutu sendiri semoga ulasan ini menjadi jawaban bagi konsumen kami bisa elektrokodong perahu dan silahkan kami mohon dengan senang hati untuk anda semuanya mengeklik tombol subscribe dengan subscribe anda akan tidak akan ketinggalan untuk informasi-informasi ulasan-ulasan tentang teknologi terbaru tentang informasi terbaru dari set top box dan dunia elektronik terima kasih semoga ini menjadi manfaat untuk semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih